Hai sebelum sakit sebelum sakit dulu dia pernah lagi perempuan hai 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 ada laki-laki perempuan tahu disini Hai gimana ceritanya kalau dulu kan belum belum kamu sering dibilang temunya sih suka jalan jalan saya modalnya orang sebenarnya karena enggak enggak temen sendiri kita enggak percaya jadi sekarang masih serumah beda kamar beda dari pertama rumah tanda juga nggak pernah saya tidur bareng kecuali pas lagi berhubungan jadi siapa yang diharap ngeketin Oh belum pernah nawari anak berapa mulai hutang mulai kapan ini mulai utang berapa tahun saya tahu ini hajatnya utang apa hajatnya apa saya enggak tahu saya pengen ngunasin utang saya yang tinggal kecil-kecil berapa ya sekitar 30 jutaan Oh terus apalagi hajatnya saya pengen punya penghasilan yang gede lah banyak orang anak-anak saya mengapa kegiatannya saya selama ini ya semenjak saya udah enggak enggak usaha saya kan semenjak suami saya sakit usaha saya bantakan semua uangnya pernah kegiatan apa jadi intinya pertanyaannya pengen punya penghasilan sendiri terus lunas utang terlalu terus anak-anak saya tapi kalau saya jadi Tuhan apa saya kabulin tuda aja ibu pastilah belum gimana belum kita harus perasaan kebaik karena ibu masih sakit hati sama suaminya nah bisa gak coba jangan sakit hati sama suaminya atau mau disebut mantan kek mau sakit hati suaminya kalau masih suaminya nah bisa gak yang itu tuh jangan dulu saya sih sebenarnya sakit hati sakit hati banget sih jadi apa namanya ingat masa lalu kejelekannya si bangsat itu nah bisa gak jangan ingat kejelekan itu jadi intinya gini ibu kalau ibu pengen punya penghasilan sendiri bisa gak hatinya bersih nah karena bunyi kan gini siapa yang datang kepada aku dengan takwa akan aku kasih jalan keluar salah satunya takwa apa tidak boleh jengkel amat sangat atau jengkel sama orang yang pernah dekat sama kita nah coba jangan dulu jadi ibu bantu saya kalau lihat wajahnya suami atau kita lihat suami kita bawahnya kesel aja sekian tahun yang lalu nah bisa gak ibu enggak nah itu yang bikin ibu punya penghasilan sendiri tanpa kerja jadi ayatnya gini 18 sifat yang gak disukain sama Allah ibu gak boleh ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh jengkelan, macin jengkelan